musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel youtube saya Iwan Sandi Partners oke ya saya sudah lama sekali gak buat konten kebetulan hari ini ada waktu jadi saya sempatkan membuat konten karena banyak sekali yang menanyakan ke saya ya melalui DM di tiktok terutama ya pak sarap menjadi saksi itu apa sih pak siapa yang diperbolehkan untuk dijadikan saksi oke akan saya jawab tapi sebelum itu tolong di subscribe di like dan juga di share ke teman-temannya ya konten saya kali ini biar semua orang tahu dan tidak kita hukum oke ya langsung saja jadi gini syarat untuk menjadi saksi sebenarnya saksi apa sih yang harus kita ketahui kan apa saksi saksi itu adalah orang yang mengetahui secara langsung atas terjadinya suatu perkara tersebut jadi siapa yang mengetahui secara langsung ya orang yang melihat contohnya ya di dalam rumah tangga ada kasus kita ajukan bukatan kita dalilkan adalah pertengkaran terus menerus saksi ini harus mengetahui mengetahui apa mengetahui pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat jadi saksi ini harus mengetahui adanya pertengkaran adanya cek cok atau adanya problem-problem lain di dalam rumah tangga orang yang mau dia saksikan syaratnya apa yang terutama adalah dia yang sudah cakap umurnya ya berarti kalau di Indonesia harus diatas umur 17 tahun ya karena sudah mempunyai KTP itu baru bisa dijadikan saksi yang kedua dia itu mengetahui secara langsung meskipun tidak mengetahui secara langsung tapi dia itu sering diceritani dicurhati lah ya terus tahu sendiri bukti-buktinya contohnya saya tadi itu habis KDRT terus ada lebam-lebam dia mengetahui secara langsung itu bisa dijadikan saksi terus ada yang beberapa pertanyaan pak keluarga bisa gak dijadikan saksi keluarga itu diperbolehkan jangan salah ya jadi keluarga ini tuh justru saksi yang kuat karena apa? karena mengetahui secara langsung gitu jadi keluarga contohnya orang tua boleh bapak ibu saudara adik kakak itu diperbolehkan semua jadi saksi asalkan dia mengetahui permasalahannya itu kan yang di garis bawahnya mengetahui permasalahannya pak kalau keluarga saya tidak mengetahui tapi teman saya mengetahui boleh bisa dijadikan saksi temannya pak tetangga saya diperbolehkan juga jadi siapapun itu jadi seharusnya itu tidak ada sebenarnya ya tidak ada syarat khusus untuk menjadi seorang saksi khususnya yaitu sudah mempunyai KTP dan khususnya yang kedua mengetahui permasalahannya itu aja mungkin sekian dari saya tentang apa yang siapa yang bisa dijadikan saksi untuk kakak-kakaknya barangkali pengen saya membahas masalah apa atau apa ya nanti bisa langsung di komen di youtube saya ini ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih